Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengungkap penyebab cuaca panas di Indonesia pada April 2024. Fenomena suhu panas beberapa waktu terakhir ini disebabkan posisi sembuh matahari pada April 2024 yang berada dekat Katolistiwa. Deputi Bidang Meteorologi BMKG Kuswanto mengatakan kondisi tersebut membuat suhu udara di sebagian wilayah Indonesia menjadi relatif cukup terik saat siang hari. Kendati cuaca tergolong panas, namun Kuswanto memastikan peningkatan suhu di Indonesia bukanlah gelombang panas karena karakteristik dua fenomena tersebut berbeda. Suhu panas disebutnya dapat terjadi berulang setiap tahun karena faktor pemanasan permukaan sebagai dampak dari siklus gerak sembuh matahari. Beberapa wilayah terpantau mengalami suhu udara maksimum di atas 36,5 derajat Celcius dalam kurun seminggu terakhir. Kendati terjadi cuaca terik dan suhu panas, Kuswanto memperingatkan masih ada potensi cuaca ekstrim berupa hujan lebat, angin kencang, dan petir dalam beberapa hari ke depan. Terjadinya cuaca ekstrim itu dibicu oleh kontribusi dari aktivitas Medeng Julian Oscillation atau MGO, gelombang Kelvin dan Rosby Equatorial, serta kondisi suhu muka laut yang hangat pada perairan di wilayah sekitar Indonesia. Sementara itu, April 2024 disebut sebagai periode peralihan musim dari musim hujan ke musim kemarau di sebagian besar wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi dini terhadap potensi cuaca ekstrim. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!